Gadis 18 tahun di Palembang, Sumatera Selatan diduga mencabuli seorang siswi SMP yang baru berusia 13 tahun. Dengan menyamar menjadi seorang pria, gadis 18 tahun tersebut berkali-kali mencabuli siswi SMP itu. Keduanya diketahui telah berpacaran selama 2 tahun lamanya. Dikutip dari kompas.com, Dewi 18 tahun ditangkap kepolisian setelah mencabuli kekasihnya yang juga merupakan seorang remaja wanita. Kasat reskrim Polres Tapos Palembang, Kompol Triwahyu dimatakan. Kasus ini terbongkar seusai keluarga korban membuat laporan kepolisian. Dewi dan korban menjalani hubungan selama 2 tahun yang mana Dewi mengaku sebagai seorang laki-laki bernama Kiki Saputra. Namun akhirnya identitas Dewi ini terbongkar seusai guru silat korban mencurigai kondisi fisik Dewi. Guru silat korban juga diketahui merupakan rekan dari Dewi. Untuk menutupi identitas aslinya, Dewi juga terus mengenaikan pakaian laki-laki. Dari pengakuan pelaku, Dewi memang memiliki ketertarikan pada sesama jenis. Dewi sendiri mengancam akan mengakhiri hubungannya dengan korban apabila siswi SMP tersebut menolak untuk berbuat cabul. Dalam 1 bulan saja, pelaku Dewi bahkan bisa mencabuli korban lebih dari 10 kali. Dewi pun mengakui bahwa identitas aslinya terbongkar memang karena guru silat korban yang mengenali dirinya. Akibat perbuatannya itu, kini Dewi telah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, disangka pasal tentang perlindungan anak yang mana ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara. Ini modusnya begini, jadi dia dengan korban, pelaku dengan korban ini, dengan anak korban, pacaran nih, sudah dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tetapi berkali-kali dan sempat ketemu dengan korban ini, dengan ibu korban, dipas-dipapuasa. Nah, ada yang lihat si pelaku ini mencium bibir korban, menjemah-nemah korban. Nah, ternyata sudah kita dalami, memang televisum juga sudah, ternyata dia mencabuli korban dengan memakan tangan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!